Menurut saya itu tidak apa-apa, dan ya orang beda-beda juga, ya gimana, ya tidak apa-apa seperti itu. Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata yang kali ini bakal ngepoi seorang impersonator. Jadi mungkin lo sering lihat karyanya ada di Youtube, di Twitter, di Instagram. Apalagi sejak pandemi ini kayaknya, wuh, makin banyak konten-kontennya, makin banyak juga yang reshare konten-kontennya. Udah barengan sama Olga, di sini ada Kristo. Hai. Hai, everybody, everybody, what's up? What's up? Gimana, Kristo, kabar? Luar biasa, baik-baik-baik. Gimana, Olga, kabarnya? Baik-baik. Kayaknya gue lihat konten lo selama work from home ini jadi makin banyak, apalagi lo sempat berjanji, aku mau setiap hari, gitu. Oh iya, lumayan. Jadi kayak nambah berapa ya gue? Yang pasti 21 ke atas lah, karena waktu itu kan gue selama tiga minggu yang ada konten setiap hari. Selama tiga minggu berarti kan tiap hari ada konten terus jadi 21-an lebih saat itu. Itu perusian lo gimana setiap hari? Maksudnya benar-benar kayak shooting, edit, tayang kayak gitu atau gimana? Kejar tayang, bro. Udah kayak bikin sinetron gue. Ya, gue tuh shooting berarti kadang, kan gue juga masih kerja nih sekarang. Jadi gue tuh shootingnya Sabtu Minggu, itu sehari bisa tiga konten shooting. Sabtu, hari Minggu tiga lagi. Jadi nanti Senin gue tinggal edit satu yang konten lo gue shoot, terus nanti setelah saya edit, edit, edit gitu. Kadang sehari dua shoot. Jadi ada satu hari gimana gue bisa istirahat, gitu. Karena lebih sampai ngeditnya dibanding shootnya sebenarnya ya? Atau gimana? Oh enggak juga. Dua-duanya capek. Karena ngedit tuh capek, nyari komedic timingnya. Karena kan gue bikin sketch juga kan, jadi nyari timing yang pas untuk nasi punchline-nya kapan. Nah, shooting tuh capek di ngafalin dialognya. Karena gue tuh suka bahasa Indonesia gue tuh, bukan berarti bahasa Inggris gue lebih bagus, Cuma bahasa Indonesia gue tuh suka belibet. Antara kata misalnya, selamat siang. Gue suka kebalik jadi siang selamat, gitu. Kayak gitu. Gak tau kenapa. Tapi emang sekolah lo internasional kah? Jadi lo kesulitan bahasa Indonesia apa gimana? Oh ya, jelas. Tidak. 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 Sekolah biasa. Gue nanya lagi sama, jadi Sobat Medkom temen gue tuh ada yang temenan nama Christo juga. Terus gue nanya, dia tuh sekolah di mana sih? Adalah di Bekasi, gitu. Iya, iya, bener. Ternyata lo Bekasi base, gue deket Bekasi juga di Jakim. Anak Cikarang gue, bro. Eh, bro lagi. Anak Cikarang gue. Bahkan Bekasi-nya Cikarang lo, bukan Bekasi yang deket Jakarta. Itu kan hitungannya? Iya, bener-bener. Udah Mars lewat dikit lah. Jauh-jauh. Nah, akhirnya lo jadi banyak konten sekarang. Followers juga nambah banyak banget dong, berarti? Kalo gue liat. Jangan, iya. Betul. Itu gak nambah berapa banyak? Aduh, gue. Gue pokoknya awal tahun kemarin, gue ngomong ke nyokap kan. Aku pengen target akhir tahun ini bisa mencapai 300 ribu follower dengan bikin konten terus. Eh, taunya udah kelewat. Wih, luar biasa. Puji Tuhan lah. Gue seneng sih. Nah, maksudnya yang gue senengin bukan ditambah followernya sebenarnya. Yang gue senengin adalah nambah follower yang akhirnya dalam tanda kutip jadi cult juga gitu loh. Karena kan gue suka bercanda di story. Yang akhirnya dijadiin inside jokes kita bareng-bareng gitu. Nah, yang gue suka jadinya orang yang bisa nangkap sama inside jokes kita ramah-ramah itu jadi makin banyak. Misalnya ada inside jokes dimana gue mau ganti HP iPhone Pro Max yang berharga 14 juta. Dan akhirnya gak dapet gitu. Dan itu bisa jadi inside jokes sampai sekarang. Kalau gue upload post di komen, wah ini ngepostnya pake HP iPhone Pro Max 14 juta gitu. Ada yang gue inside jokes punya pacar guling namanya Bunga dan itu selalu menjadi inside jokes kita gitu. Seru aja gitu jadinya kayak punya... Kayaknya nanyain Bunga juga gimana gitu ya. Ya, punya temen... Nambah temen banyak baru gitu loh. Mungkin temen sesama ngatain juga kali ya. Kan lo sering bikin konten ini nih. Cowok-cowok ganteng. Cringe. Nyium Bunga. Lo lagi bareng kenal Bunga gak sekarang? Mana Bunga? Ada-ada. Nih Bunga. Hai Bunga. Akhirnya kita ketemu. Kamu ternyata Rp. 18.000 ya? Halo. Lo live barengan Indofitgram. Oh ya, bener. Gini tau kita harganya Bunga berapa. Tapi kalau yang dari gue tonton kemarin juga di live sama Indofitgram kan lo bilang jadi banyak orang yang mengapresiasi bukan cuma wah keren tapi kayak makasih ya karena karya lo. Gue jadi terhibur jadi interdepresi jadi lebih apa ya santai menjalani hidup karena konten-konten lo. Lo nyangka bakal segitunya gak sih konten lo? Enggak. Enggak banget. Karena gue tuh tipe orang yang mungkin gak tau ya rendah diri kali. Gak tau juga sih gimana ya. Gue gak merasa konten yang gue bikin tuh bisa nge-reach orang sebanyak itu gitu. Dan gue tipe orang yang gue ngerasa my type of comedy tuh agak sulit untuk diterima mayoritas orang gitu. Karena gue kalau ngelawak terutama ya kalau gue ngelawak in real life gue tidak lucu. Terus gue juga ngerasa video-video yang gue tonton itu segmented banget. Kayak gue suka nonton video yang menurut gue lucu banget tapi saat gue kirim ke temen gue sedikit sekali yang bisa nangkep kalau itu tuh lucu gitu. Dan akhirnya gue coba kemarin ada satu video yang gue ngerasa itu lucu banget gue taruh di Twitter. Dan bener yang komen ini lucu gimana ya bang gue gak ngerti dah. Karena dry humor banget kan. Tapi cuman ya gitu. Jadi agak susah. Tapi ternyata ada aja gitu yang suka sama komitif. Dapat my type of comedy. Dan kalau hal positif pasti udah dateng fans nambah banyak. Ada orang yang rasa relax sama topik-topik lo. Tapi ada fans yang udah mulai demanding gak sih? Kayak bang bikin konten dong. Lo bikin konten jangan kayak gini dong. Lo harus kayak gini dong udah banyak yang ngatur-ngatur belum? Kalau demanding sih bukan banyak lagi ya kali. Udah kayak satu kampung gitu isinya. Karena demanding tuh nih ya. Gue kan bikin konten ada yang gue sering tuh suka namanya Baby Manu. Terus ada juga yang Brad Pitt Sinetron. Tipe-tipe Cogan. Tiga ini nih. Kalau gue abis upload Baby Manu. Ntar gak lama ada yang DM. Bang Brad Pitt Sinetron mana nih? Oh baru nyampe episode 2. Ntar gue upload. Upload apa? Bang, jangan ini dulu dong. Upload yang tipe-tipe Cogan lagi gitu. Ntar minta gue yang bercandain orang ngegombal. Itu kan juga ada tuh yang gombal gembel. Yang gue habis ngegombal terus gue pencet. Atau lo yang duet sama Aurelie. Jadi karena serial konten gue lumayan. Atau gak yang Voldemort gitu. Lumayan banyak. Upload yang lucu lagi. Iya. Kalau gue upload Voldemort. Ntar gue minta Brad Pitt. Gue abis Brad Pitt minta Voldemort. Bob dong bang. Bob. Bang. Minta Bob lagi dong. Lucu sih. Cuman ya. Uyeng gue kadang nanggepinnya. Tapi software berarti lo bikin. Based on yang lo pengen bikin aja ya. Bukan karena permintaan atau gimana. Enggak sih. Enggak sih. Justru yang gue seneng adalah temen-temen dari follower gue tuh banyak yang ngasih ide. Ada. Bang. Kalau misal Bob kayak gini-gini gimana. Terus gue kayak lucu juga ya kalau kayak gitu. Bang Brad Pitt bang. Tapi kalau ini nambah Tony Stark tuh. Oh kalau sinetron ya nanti di next episode nambah satu bule lagi. Lucu kali gue ngakir gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kalo yang demanding gue bodo amat. Kalo yang terlalu. Maksudnya yang terlalu nge-push ya gitu. Kalau yang di konten Baby Manu. Kemaren kan lo sempet ngajarin dia nyanyi. Dan dia lebih memilih buat nyanyi legoran dewasa kan. Itu kan lo bilang kayak lo pengen menyelipkan apa ya. Keresahan sosial buat lo gitu. Tapi sebenarnya isu yang pengen lo komunikasikan selain itu apalagi sih. Maksudnya apakah lo tipe yang kayak. Gue tuh pengen deh orang tuh sadar tentang global warming atau tentang apa gitu. Gue sih selalu merasa gini. Gue kalo bikin konten gue pengen ada yang gue sampaikan. Cuman itu pengen gue tersirat banget. Almost. Maksudnya. Gak berasa ya. Pengennya orang gak. Kayak misalnya gue kalo misalnya ngendorse. Gue juga seberusaha mungkin kayak kalo bisa. Orang gak sadar nih. Ntar lagi nonton asik-asik tau-tau. Lah anjir endorse gitu. Kayak kejebak gue gitu. Itu pengennya tuh kalo ngendorse juga begitu. Jadi sama gue kalo bikin konten gue pengen. Either itu sketch. Atau itu impression. Apapun itu. Gue pengennya sebenarnya ada pesan tersirat. Cuman orang gak sadar gitu. Misalnya Baby Manu. Sebenarnya yang gue tekankan. Bukan cuma. Anak jaman sekarang tuh. Lebih suka lagu orang dewasa diban anak kecil gitu. Nah ada yang nangkapnya kayak. Iya bener banget bang. Anak jaman sekarang tuh mesti gini. Yang gue pesankan sebenarnya gak cuma itu doang. Yang gue sampaikan adalah. Sebenarnya gak ada ruginya gitu. Dan kita ngeliat. Proses Baby Manu dimana saat dia nyanyiin Balon Koda 5. Dan nyanyikan lagu Marcel. Dia lebih bahagia nyanyiin lagu Marcel. Dan emang kenapa gitu kan. Lebih bahagia juga gitu. Gak ada masalahnya juga. Kecuali lagu yang dinyanyiin tuh kayak. Lagu-lagu yang menghina agama. Atau lagu-lagu yang menghina orang lain. Baru bermasalah. Ini kan gak apa-apa juga. Lagu Marcel. Oh dia bahagia. Kalau buat konten yang sinetron. Itu based on pengalaman pribadi lu. Karena menurut gue cuman orang yang sering nonton sinetron yang paham loh. Habis sinetronnya selesai. Lagunya yang muncul di Ovi Nuno. Itu udah kayak template banget. Gini. Gue tuh. Punya ide nonton sinetron tuh gini. Jadi waktu itu gue lagi di TV. Lagi nonton TV. Terus gak sengaja kelewat. Apa sih itu namanya. Eh sorry. Gue lagi gak nonton TV. Gue lagi nonton. Lewat di rumah gitu. Lagi jalan di rumah. Terus tiba-tiba kelewat. FTV. Terus template-nya sama. Bukan template lagunya ya. Tapi template. Ketemu ceweknya ini. Kayak. Gitu. Terus gak lama gue nonton sinetron juga. Terus gue mikir. Kayak. Ini FTV sama sinetron. Kalau digabung tuh. Sebenarnya formatnya rada mirip. Itu satu. Terus gue gak lama lagi niruin Matthew McConaughey. Terus gue mikir. Lucu juga ya kalau Matthew McConaughey casting buat sinetron. Eh apa jadinya. Apa jadinya kalau Matthew McConaughey bukan aktor Hollywood. Tapi aktor sinetron Indonesia. Gue mikir gitu. Terus. Muncul aplikasi ini yang deepfake. Deepfake itu kan. Terus. Tapi gak ada Matthew McConaughey saat itu. Jadi gue mikir. Oh Brad Pitt aja kali ya. Oh yaudah gue bikin deh Brad Pitt casting sinetron. Dari casting sinetron gue mikir. Oh lucu juga kalau gue bikin sinetron aneh beneran. Yaudah dia muncul. Itu. Akhirnya muncul lah itu ya. Karena keliatannya kayak emang lo bener-bener nonton sinetron zaman kecil gitu loh. Ampe apal template-templatenya. Enggak. Waduh dulu gue pas masih kecil dilarang nonton sinetron sama nyokap gue malah. Nontonnya Disney ya? Iya gue nontonnya Disney. Jadi pas mbak gue kalau nonton sinetron. Gue diem-diem ngintip gitu nyokap gue langsung tarik. Gak boleh gak bilang gue sinetron. Nah kalau keluarga lo sendiri setelah akhirnya sekarang lo ada di titik sekarang ini. Mereka tuh tipe yang dari awal emang supportive kah? Atau mereka sebenarnya lo kan juga ada kerjaan kan? Menggunanya keluarga kerjaan asli lo tuh apa? Selain jadi impersonator. Lo meeting itu apa tuh? Gue tuh sekarang dikerjainya di kantor yang dia berkecimpung dalam bidang film festival. Dia perusahaannya tuh perusahaan luar dan perusahaan ini tuh dia mengadakan beberapa film festival di seluruh. Enggak seluruh dunia sih. Walaupun beberapa negara di dunia lah. Salah satunya dia baru memulai di Indonesia gitu. Nah gue udah di perusahaan ini dari tahun lalu sebenarnya. Karena gue awalnya gak berpikir untuk menjadikan content creator ini sebagai kerjaan utama. Gue mikirnya kayak ini buat jadi hobi gitu loh. Jadi gue kerjanya di situ. Dan kalau soal orang tua gue ngedukung apa enggak. For your information, nyokap gue manajer gue. Jadi sangat mendukung. Karena justru mereka yang ngebantu. Kayak misalnya gue kalau shooting kadang nyokap gue bantu nge-shoot. Adik gue bantu pegangin lighting gitu. Gue juga pernah nge-shoot salah satu foto lo di Instagram tuh yang ini. Yang lo sekeluarga pake baju SD. Oh iya iya iya. Masa kalau cuma lo sama adik lo fine lah ya. Tapi ini bokap lo, nyokap lo, nyokap lo. Kenapa? Enggak, gue lagi ngomong sama adik. Kenapa, Sari-Sari? Iya, maksudnya kalau cuma lo dan adik lo fine lah. Tapi kan ini sampai ada opa lo juga kan di ikutan. Anak keluarga lo se-chill itukah? Atau lo yang membawa komedi ke rumah? Kita tuh orangnya tipe keluarga yang ekspresif banget. Kayak gue bisa banget niruin nyokap gue. Impression nyokap gue. Gue bisa impressionin bokap gue. Kenapa? Karena mereka template banget. Kalau nyokap gue kalau misalnya kakinya kejedot, kepentok, si itu pasti itu. Terus diem lama. Ya kapa, mama gak kapa. Gitu. Kalau bokap gue kalau bercanda, uh, 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 gitu. Jadi memang mukanya berekspresi banget sekeluarga gue. Jadi kalau nonton, dan kita pengen yang anti mainstream, yang gak biasa. Gue pernah dulu foto keluarga gue, bokap gue, nyokap gue, maade gue, kita fotonya pake makeup zombie. Nah kalau sekarang pengennya, oh yaudah deh, yang kayak baju SD, terus kita jadi kayak film poster dan BTV, gue malah print. Iya, iya, gue tuh, gue save yang itu. Gue kasih grup keluarga gue, gue bilang, gila nih keluarganya gokil banget foto kayak gini. Kalau bapak gue mana-mana disuruh pake baju SD, gitu. Pake gue aja kaget loh, gue pas kakek gue, mau gak ya yang kung dipakein baju SD, eh mau-mau aja dia ketawa-ketawa aja. Jadi emang basically dari keluarga pun udah ekspresif dan menurun ke lo, berarti lo belajar secara gak langsung dari keluarga juga ya? Iya, iya. Secara gak langsung dan secara langsung juga sih. Kalau waktu lo kecil emang cita-citanya pengen ke arah entertain kah? Atau sebenarnya lo punya plan lain dalam hidup lo gitu? Ini cuma kebetulan yang penguntung kan? Kalau dari kecil gue emang pengen jadi aktor. Itu dari SD tuh. SD SMP lah. Terus, Oh makanya lo kayak apa juga ya? Iya, betul. Tapi along the way, bokap gue lebih setuju juga di bidang bisnis. Karena lebih menghasilkan. Apalagi beberapa tahun lalu, perfilman Indonesia masih belum seperti sekarang. Dulu kan jaman-jamannya. Nenek gayung, kocong kesurupan lah. Dulu pasti kesurupan Mr. Bean itulah. Nah kayak gitu-gitu kan mayoritas film Indonesia seperti itu. Jadi bokap gue saat itu tidak melihat. Gue mengambil dunia acting menjadi profesi. Bokap gue lebih bilang, yaudah kamu kalau gak jadi sutradar, jadi aktor. Akhirnya gue ambil kuliah perfilman. Dan pas gue mau ambil kuliah perfilman, itu pas 2015, di awal tahun, kalau gak salah Mas Joko Anwar sih yang waktu itu ngomong. Kalau 5 tahun dari sekarang, perfilman Indonesia kan lagi naik-naiknya banget. Jadi game-nya 2019 kan naik-naiknya. Sekarang lulus jadi ini kan. Kemarin juga sempat dinotis sama Mas Joko Anwar gimana. Wah gila, gue shock. Jadi gue lagi, gue habis upload kan, terus gue lanjut kerja, habis itu gue lagi istirahat, gue break, gue bukanya Instagram. Eh, apa Twitter gue lagi. Twitter. Tahu-tahu, kok ada yang reply gue, tapi add Joko Anwar juga gitu lah. Jadi kayak, keduanya reply, terus ada yang balesnya tuh gini, dinotis nih bang, terus gue kayak, dinotis Joko Anwar, gue mikir gitu. Jadi lo bukan buka tweetin Joko Anwar dulu ya, lo buka punya orang lain dulu tweetnya. Iya, di mention, kan kan mention. Terus gue buka. Gue udah follow Joko Anwar dari dulu banget, gue pengen buat di follow. Terus, terus gue buka kan, terus gue scroll ke atas, terus Joko Anwar ternyata nge-retweetnya tuh, gue langsung deg-degan banget dong, gue kayak, men. Waktu itu gue dinotis Ernest tuh, gue seneng banget. Terus gue dinotis Joko Anwar kemarin tuh, gila sih. Pusing parahnya. Pusing gue langsung kayak, wah gila sih. Udah dapet tawaran belum nih, software? Kalau buat main film, belum sih. Waktu itu kemarin, cuman ditawarin kerja sama aja, cuman kalau buat main film juga mungkin, karena lagi pandemi, ya belum bisa syuting kan. Tapi berarti, oh ya, gue di tersedia sendiri. Berarti setelah pandemi, ada kemungkinan dong, lo akan terjun jadi aktor? Atau gimana? Gak tau ya, gak tau. Makanya kemarin, gue abis ngobrol-ngobrol sama kok Ernest, kita mau, ada kerja sama gitu lah, tapi belum tau apanya gitu sih. Tapi at least lo udah, udah dinotis itu udah, udah whole new level lah. Jadi notice aja kerja sama. Keji Tuhan lah. Gila, gue pernah cuman, gue tuh cuman nge-follow lo dari Instagram aja, terus gue berasa kayak norak sendiri, tuh gak, ih ini notice Joko Anwar gitu. Gue seneng banget, gila, seneng banget gue dinotis Joko Anwar, dinotis Joko Ernest. Karena kayak di Mas Jai juga, itu gue bisa kerja sama-sama di Mas Jai kan waktu itu. Gue seneng banget, karena tiga, setelah dari itu tuh, bener-bener, sangat gue idolakan gitu loh. Gue suka banget karya-karya di Mas Jai, kalau dia bikin ini kan selalu lucu kan. Kalau ke-Hernest, film-filmnya juga sangat-sangat bagus, dan pesannya moral, pesan moral itu keren banget. Mas Joko Anwar juga gue suka banget, apalagi penghabisetan, Gundala juga kayak film Indonesia yang, superhero yang bener-bener bagus gitu. Oke, nah, kalau gue liat kan, lu kalau bikin konten, let's say kayak Disney, itu kan lu ada beberapa part, lu nyanyi kan, bukan beberapa part sih, satu kesulangan video lu nyanyi. Lu ada plan buat jadi penyanyi juga gak sih? Enggak. Tapi bagus loh suaranya. Aw, thank you. Thank you Olga, tapi, enggak, enggak harus itu. Enggak, gue enggak mau jadi penyanyi. kan lu udah ngajarin gaya Indrawari juga. Gue, gue, kalau misalnya gue ditawarin untuk main di film musical, gue mau. Tapi kalau menjadi penyanyi, enggak mau. Belum sih, enggak tahu ya. Kenapa, kenapa? Kenapa menurut lu nyanyi bukan hal yang bakal lo pilih? Gimana ya? Gue merasa, enggak tahu ini mungkin klise, tapi gue merasa banyak banget orang yang jauh lebih bagus dari daripada gue. Dan, gue lebih enjoy untuk perform as an actor or as a director sih. Kalau jadi penyanyi, gue kurang enjoy aja gitu. Penyanyi depan umum. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga, kayak, waktu pertama kali lu munculin konten-konten lu, kan banyak content creator lain yang juga sudah lebih terkenal, lebih jago, dan lain-lain kan. Apa yang bikin lu akhirnya mutusin upload aja udah enggak apa-apa deh gitu? Oh, gue asalnya enggak, gue enggak membandingkan diri gue sama mereka. Karena, karena gue pertama kali upload konten-konten, gue juga not for the fame or not for everyone to like me, gue juga enggak upload karena gue berharap gue menjadi Chandra Liao gitu. Atau jadi, pokoknya jadi seorang influencer gitu. Gue upload karena gue gabut, atau enggak karena gue ya pengen upload aja gitu. Biar ada postan aja saat itu. Dan makanya kayak istilahnya, jadi banyak, jadi menambah follower, jadi banyak orang yang suka dengan konten-konten gue tuh kayak, jadi berkat aja sama Tuhan, eh, dikasih sama Tuhan gitu. Jadi kayak nilai plus aja lah gitu. Kalau buat ke arah Viotalent gimana nih? Kalau Viotalent, dari sebelumnya gue sebenernya udah Viotalent. Jadi sebelum gue jadi konten creator tuh, salah satu pekerjaan gue adalah ngisi suara. Jadi kayak misalnya untuk production company gitu, atau enggak kayak iklan-iklan di, untuk Instagram, pokoknya media sosial, TV juga pernah sekali buat itu. Cuman kalau untuk sekarang, gue hanya ambil beberapa doang yang bener-bener, gue oke sama proyeknya kayak kemarin, sama salah satu ojek online. Gak apa-apa sebut aja sama Gojek. Oh, gak apa-apa sama Gojek kan, waktu itu sama Dimas. Ya gue mau gara-gara yang direct di Masjai, kayak gila kapan lagi gue bisa di direct sama Dimas Jai gitu loh. Tapi kalau misalnya, Viotalent, Viotalent, job yang baru, baru itu gue, banyak yang gue sortir, enggak gue ambil, karena gue juga ada job lain gitu kan, job yang gue kerjakan, tadi gue kasih tau, sama gue juga bikin konten gitu. Jadi, biasanya kalau enggak gue tolak, gue offer ke temen gue yang lain, supaya mereka aja yang dapat. Oke. Kalau lo sebagai content creator-nya, tipe yang mendingan, gue bisa banyak hal, tapi kayak sedikit-sedikit bisanya, atau kayak mastering satu hal, tapi cuma satu aja fokusnya? Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang banyak hal, tapi sedikit-sedikit sih. Karena? Karena gue ngerasa, gini, gue merasa, kalau misalnya, gue master dalam satu hal, tapi itu doang, jadinya, orang akan mengenal gue di itu doang, gitu. Kayak misalnya, gue perfecting di impression, gue lebih jago lagi, gue akan jauh-jauh lebih fokus ke impression gue, tapi akhirnya gue enggak belajar lagi soal, entah acting, atau gue enggak belajar lagi soal editing. Akhirnya gue lama-lama lemah di situ, gue lebih suka, gue belajar impression, iya, tapi gue sedikit-sedikit, gue belajar soal editing lagi, gue belajar soal coloring video juga, gue belajar soal writing juga sedikit. Kenapa? Supaya, walaupun memang gue enggak expert, tapi at least dari beberapa ilmu yang kecil-kecil ini, gue bisa membuat konten yang lebih compact, gitu, karena, kenapa ya? bagus, bukan cuma di impression-nya, doang bagus. Iya, karena banyak beberapa ada yang ngasih tau, Bang, kenapa sih lu enggak nyawa editor aja, kenapa lu enggak minta ada nyawa editor, ya pokoknya gitulah, nge-hire editor. Gue bilang, kenapa gue enggak mau, karena takutnya comedic timing-nya beda, gitu, karena gue kalau ngedit, gue butuh comedic timing, dan ujung-ujungnya kalau gue udah ngedit comedic timing, gue ngasih editor, editurnya udah tinggal, ngasih warna doang, gitu sih. Ngapain ke dia, cuma kalau udah jadi perfilongan, berarti lu bisa, untuk itu sebenarnya kan, enggak perlu ketolong orang. Oke, oke. Kan sering bikin konten, apa ya, kayak nyindir cowok-cowok ganteng di Instagram itu kan, itu tuh based on, karena lu ngerasa gedeg, atau kayak request dari orang, atau gimana? Jadi tuh gini, karena tipe-tipe cowokan yang pertama, yang gue bikin itu, jauh sebelum pandemi. Itu gue lupa deh, Januari atau Desember apa, November lupa, bulan apa. Tapi ini tuh, prosesnya tuh seperti ini. Jadi, waktu itu gue habis, eh gue lagi gabut aja gitu, siang-siang, dan gue, memang punya beberapa teman, yang kalau update story tuh begitu, gitu loh. Ada satu cowok yang, dia punya pacar nih, sama ceweknya, ada satu lagi yang dia gak punya cewek, tapi dia kalau update story selalu gitu, kayak, gitu. Kalau enggak, tiba-tiba, iya, pamer jam. Kalau enggak, kalau enggak, bener-bener storynya gini doang nih, gue kira ini mau ngapain ya, terus dia story, nyalain, terus dia kayak, udah, udah jir, bener-bener cuman, terus selesai, gitu gue, apaan barusan, lah, lah lu ngupdate apaan, gitu loh. Gitu, gue kayak bingung aja, lu ngapain sih, gitu. Sebenarnya gak, gak kesel juga, cuman kayak, hah, apaan nih, gitu. Lu cringe, cuman gak apa-apa, gitu. Lu gak ada masalahnya, lu seperti itu, gue cuman ngasih tau ke orang-orang kayak, ini loh tipe-tipe yang menurut gue, orangnya cringe kayak gini. Kalau mereka mau tetap seperti itu, silahkan, gak ada masalahnya, cuman lu cringe, terima aja, gitu. Terus, kalau kemarin gue nonton dari interview lu sama Indofitgram juga, kan lu untuk latih satu karakter lu butuh kayak, dua minggu, ada yang bisa cepat juga kan? Nah, during that time tuh, lu ngapain gitu, nonton berkali-kali, atau coba di depan kaca, atau ngapain. Nah, ini sih yang gue belum pernah jelasin sebelumnya ke orang, mungkin, ini pertama kali, Metcom. Ini judulnya buat Metcom nanti, belum pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi, gini, yang mungkin ada yang berpikir, kalau selama dua minggu gue belajar, itu berarti gue setiap hari, enggak juga, jadi dua minggu, gini, proses belajar gue, impersona itu adalah gue dengerin, gue tiruin, gak bisa, gue istirahat. Besok gitu lagi, gue tiruin, gak bisa istirahat, gue tiruin, gak bisa istirahat. Sama aja lah kayak, misalnya lu belajar buat ujian gitu misalnya, ya kecuali lu tipe yang kejar sistem kebut semalam ya, tapi kalau misalnya belajar dalam waktu panjang, kan sehari kayak lu, ada portionnya kayak, kayak, oh sehari gue dua jam deh, Nah, kalau impersona juga gitu gue, tapi gak sehari dua jam, abis sehari gue sehari dua jam, tapi kayak 15 menitan gue nonton, gue ulang, gue nonton-ulang, nanti besokannya gue tonton lagi, atau enggak, dua hari berikutnya baru gue tonton, atau tiga hari berikutnya, yang pasti, tergantung mood gue aja, gitu. Kayak misalnya Gordon Ramsay, itu gue lama banget, untuk bisa. Tapi ya, gue gak tiap hari nontonan Gordon Ramsay, kurang kerjaan banget gue. Gak bisa impersona, jadi jago masak, Gordon Ramsay. Tapi biasanya lo amatin apanya, mimik mukanya, atau apa sih yang lo perhatiin, kalau lagi nonton gitu? Kalau gue, apa ya, kalau gue simplify, mungkin ada tiga hal yang paling utama mungkin, ada satu, itu adalah mimik, apa, bahasa tubuh, dari mimik muka, gerakan badan, terus warna suara, sama yang ketiga catchphrase, kayak misalnya, kalau misalnya siapa ya, misalnya Tony Stark, Tony Stark itu kalau ngomong kayak, um, alright, gitu, jadi gerakannya kayak, terus, itu satu, terus warna suara, warna suara dia kayak, um, well, gitu, Terus yang ketiga catchphrase, hal yang paling sering dia ngomongin, kayak, alright, here's the deal, alright, okay, so Tony Stark, gitu, jadi kayak, gitu, jadi dari tiga itu baru gue gabungin. Kalau Pak Jokowi gimana biasanya, yang lo amatin? Pak Jokowi kan, kayak bahasa tubuhnya, pasti tangannya gini, terus kayak, nih alisnya gini, terus yang gue ambil warna suara itu kayak rendah, terus suka, terus, gitu, terus baru catchphrase-nya kayak, ya, udah lah, ya gitu, jadi kalau tiga digabung baru kayak, ya, menurut saya itu gak apa-apa, dan, ya orang beda-beda juga, ya gimana, ya gak apa-apa seperti itu. Misalnya dia juga, kalau misalnya tebak-tebakan kan kayak, coba, sebutkan, tiga saja, saya gak butuh banyak-banyak. tiga ikan di Indonesia, satu, gitu kan, jadi digabung beberapa aspek. Tapi, tapi mirip banget sih, para lo sampai bisa nge-prank orang, saking miripnya. Ya, gue udah beberapa kali nge-prank orang, dan ada yang belum gue upload videonya, beberapa. Gue pernah waktu itu nge-prank ini, jadi internet gue mati, terus, nyokap gue nelfon mulu, gak dateng-dateng sih, yang bener internetnya. Karena gue telfon, pakai suara Pak Jokowi, gue bilang, lalu nama saya Pak Widodo, saya tinggal, ini gue ditangkap polisi gak ya, gue ceritain ini, gak apa-apa lah ya. Pak Widodo, saya lagi tinggal di rumah saudara saya, dan internetnya mati, padahal saya harus kerja, sedangkan saya gak bisa pergi ke istana, eh bukan istana, maksudnya ke kantor, gue ceritain kayak salong hombong gitu, padahal gue mau ngomong istana, gitu. Orang kayak, ah istana, tapi dia kayak nutup-nutupin, kalau gue sempurna ke istana gitu, ke sana gitu. Terus gak lama, adik gue ngetok gitu dari luar, Pak Jokowi ada ditunggu, oh iya, iya sebentar gitu, terus orangnya tambah kayak, oh anjir beneran Pak Jokowi nih, baik pak, besok saya langsung kirimin, orang untuk benerin internet di sana ya, oh baik ya, terima kasih gue gitu, beneran besoknya langsung datang. Wow, Pak Jokowi menyelamatkan hidup lo loh, secara tidak langsung menurut dia. wuuhu, mantap. Tapi kalau nge-prank artis-artis juga pernah kan, yang dengan impersonal coba Pak Jokowi? Pernah, artis waktu itu, si Surya Insomnia, terus juga, siapa ya? Kemal, oh iya, waktu itu bareng Kemal di, di Gens, iya, di Gens, nge-prank orang untuk, eh gue jadi Pak Jokowi, kayak gitu-gitu sih. Lumayan ya berarti manfaatnya buat hidup lo. Iya sih, iya bener-bener. Itu juga lebih cepat. Eh sama kemarin ini satu nih, sebelum kita tutup ya, jadi kemarin, gue mau konfirmasi karena takutnya gue salah ngerti, kemarin lo bilang, di interview bareng sama Indovitram juga, ada pacar asli selain bunga, apakah benar? Benar, benar, gue udah punya pacar. Terus, cewe lo, nggak lo ajakin buat konten juga? Nggak, cewe gue tipe yang very introverted gitu, dia sukanya dibalik layar, dan gue juga nggak, nggak suka update-update bareng cewe gue gitu, gitunya. Nah itu dia, itu dia, makanya gue butuh konfirmasi karena gue nggak lihat fotonya kan? Ada, medis dan yang sudah berhasil menemukan belum siapa orangnya. Oh ada, dia, cewe gue udah beberapa kali ngomong, tiba-tiba kok ada yang follow aku sih? Pas aku lihat ternyata follow kamu, langsung nggak jadi gue, langsung nggak jadi gue accept gitu. Karena, karena gue pengennya tipe yang, my private life is my private life gitu sih. Jadi, so far ada yang udah tahu, tapi belum sampai dibully, dia bilang, enggak pantas enggak Christo, bisa kan gitu kan orang-orang kan? Ya, soalnya saya gue cakep, jadi pantas sama gue. Oh? Sompong. Ditarah Christo tuh nggak pantas sama kamu gitu ya? Iya, itu yang lebih tepat. Ya udah, kalau lagi gitu, berarti buat yang ngarep-ngarep tipis sama Christo, tidak bisa, karena sudah ada yang punya. Nggak apa-apa, nikmatin karyanya, nggak harus jadi miliknya kan? Betul, betul. Ya udah Christo, thank you banget, waktunya udah sharing, banyak banget hari ini. Sukses buat karir-karir ke depannya ya. Amin. Terima kasih banyak, sukses juga Olga. Kita tunggu karya-karyanya, mungkin ini sama Bang Joko Anwar, atau Ako Ernest. Amin. Bye-bye. Nah, sobat medkom, jangan lupa buat like, dan juga subscribe channel-nya, terus di-share dong ke temen-temennya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.